Intro Terkait adanya dugaan kelalaian yang dilakukan oleh Oknum Bidan maupun Oknum Dr. Puskesma Sijuk, Kejamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Salah satu penyebab kematian seorang bayi Ibu Heni warga desa Sijuk pada hari Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023. Ibu Heni melahirkan tanpa adanya pertolongan seorang bidan dan dokter Puskesma tersebut, dikarenakan tidak berada di tempat. Di satu sisi jenset yang dimiliki pihak Puskesma Sijuk rusak dan tidak pernah diperbaiki. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Belitung, Suherman, yang bisa disapa awat menjelaskan, Komisi 3 DPRD Kabupaten Belitung akan sesegera mungkin memanggil pihak Puskesma Sijuk dan pihak Dinas Kesehatan Tanjung Pandan Belitung. Ia menegaskan kami akan melakukan investigasi. Kami mengerti bahwasannya Puskesma Sijuk memang belum melayani 24 jam. Namun setidaknya dalam setiap desa ada bidannya. Bidan yang membidani pasien tersebut harus bertanggung jawab pada pasiennya. Bidan tidak boleh melalaikan tugasnya apalagi meninggalkan tugas hanya untuk kepentingan pribadi. Sejauh ini kami sudah mendorong keberadaan Puskesmas untuk menerapkan badan umum layanan daerah hingga pada nantinya keberadaan Puskesmas sudah bisa beroperasional seperti rumah sakit tidak perlu lagi menunggu segala kebutuhan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. Kami dari pihak Komisi 3 DPRD Belitung, prihal ini sudah merekomendasikan pada pihak Bupati Belitung. Masalah yang seringkali dihadapi pihak Puskesmas, pihak Dinas terkait sering lamban untuk merealisasikan pengadaan obat-obatan, alat-alat kesehatan, serta perbaikan sarana dan prasarana lainnya. Guna memangkas panjangnya birokrasi, kami sudah beberapa kali mengadakan rapat membahas perihal tersebut jelasnya. Dari Tanjung Pandan Belitung, Redaksi TV Live Streaming Belitung Televisi Berita melaporkan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Redaksi TV Live Streaming Belitung Televisi Berita melaporkan.